Intro Saat ini saya akan mempraktikkan cara pembuatan dari komposit ziolid biopolimer. Sejumlah metakolin dicampurkan secara langsung dengan ziolid. Kemudian kita aduk hingga homogen. Jumlah aquades dimasukkan ke dalam waterglas yang telah ditimbang. Kemudian kita aduk hingga semuanya menjadi homogen. Campuran ziolid dan metakolin ke dalam waterglas yang telah dilarutkan dengan aquades secara sedikit demi sedikit. Intro Geranul kemudian dipindahkan ke dalam wadah yang tahan panas. Setelah itu geranul dimasukkan ke dalam oven selama 2 jam pada suhu 190. Terima kasih. Intro 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 indo Intro Intro Audio Intro 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.